Connor McGregor terpaksa harus melupakan ambisinya untuk bisa kembali bertarung melawan Habib Nurmagomedov setelah dia dipecundangi oleh Dustin Poirier hari ini di ronde kedua setelah dia tidak mampu bangkit lagi sehingga wasit menghentikan pertandingan artinya bahwa Gregor kalah secara TKO nah ini tentu saja kekalahan yang menyakitkan bagi Gregor karena sebetulnya dia menjadikan pertandingan melawan Dustin Poirier ini sebagai batu loncatan untuk kembali bisa bertarung melawan Habib Nurmagomedov seperti diketahui bahwa Gregor dulu pernah di kalahkan oleh Habib dan dia tampaknya memendam ambisi keinginan agar kembali bisa bertarung melawan Habib meski Habib sudah menyatakan pensiun tapi Gregor terus-menerus memancing agar Habib mau keluar dari pertapaannya dan menyelesaikan masa pensiunnya tapi apa mau dikata justru Gregor harus menelan pil pahit kekalahan yang mungkin dia tidak harapkan atau tidak disangka-sangka dari lawannya Dustin Poirier yang sebetulnya dulu pernah dia kalahkan di tahun 2014 di ronde yang pertama nah ada hal yang menarik ya komentar dari Habib Nurmagomedov sendiri atas kekalahan dari atas kekalahan McGregor dari Dustin Poirier Habib secara menohok secara tajam menyerang atau mengatakan di twitternya kepada McGregor bahwa kekalahan ini adalah kesalahan daripada McGregor sendiri karena dia mengganti timnya padahal timnya selama ini membuat dia menjadi juara tapi dia ganti sehingga kata apa namanya kata Habib dia seolah-olah bertanding dengan anak kecil atau sparing partner dengan anak kecil yang itu jelas sangat tidak sesuai dengan kenyataan jauh dari harapan ini satu pernyataan Habib yang sangat tajam kepada apa namanya kepada Connor McGregor atas kekalahannya dari Dustin Poirier dan ini atau kenyataan ini tentu saja membuat Connor McGregor bukan hanya kehilangan mimpi atau ambisinya untuk kembali bisa berduel melawan Habib tetapi dia tentu saja akan merasakan malu yang luar biasa karena selama ini dia menunjukkan sikap yang terlalu percaya diri bahkan cenderung angkuh bahkan waktu di konferensi Paris sebelum pertandingan dia kelihatan masih apa namanya apa namanya besar kepala atau angkuh ya seolah-olah akan kembali memenangkan pertandingan sementara Dustin Poirier lebih tenang kalem dan ternyata justru McHenor harus mencium kanvas dan ini artinya adalah kekalahan yang dua kali diterima oleh McGregor di Ultimate Fighting Championship maka dengan kekalahan ini peluang McGregor untuk melawan bukan hanya melawan Habib tetapi juga untuk terus bertanding di UFC semakin berat karena posisi dia sekarang ya sudah katakanlah sudah berada di titik nadir di garis nol kembali dengan kekalahan tersebut demikian teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati